Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan menurut siapa yang telah menyebut saya Halil Dia bilang kalau Nat itu nanya-nanya soal Rudy Salim Raymond Sini Ya Itu Nat Iya sih Hah? Bener kan? Betul itu Nat Kok dia sama Rudy? Ngapain dia sama Rudy? Selamat datang di Broker Kings Gimana kok klien kamu? Ya cuma manfaatin doang Tiff Kok dimanfaatin sih emang kenapa? Iya, dia cuma anak siraku doang Gak beli apa-apa Parah tuh cewek Dia pikir dia yang paling cantik di dunia Dia pikir semua cewek suka sama dia Sebetulnya gak kayak gitu Kadang-kadang gue agak jijik Hai guys Hai Oke, ini hari yang baru Aku senang untuk pergi ke pekerjaan Yeay! Tapi gue ada satu hal yang mau gue clear up dengan Natasha Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Oh iya dong Biasa diajarin sama Selena siapa lagi Anyway, bagaimana dengan Rudy? Rudy? Rudy yang mana ya? Oh, berapa Rudy yang kita tahu di pekerjaan ini? Di kantor ini banyak Banyak Masa? Dia beritahu Rudy Salim dari gue Gue udah nunggu lama di mobil And then I get excited Rudy akhirnya datang juga Dan ketika turun dari mobil Lo tahu gue lihat siapa? It's Natasha and Rudy Kenapa dia sama Rudy? I mean Rudy is my client Oh, gue kira cuma ada satu ya kan? Siapa lagi Rudy Salim lah Oh, lu ngomongin Rudy Salim? Iya, iya, iya Is he nice? Kok lu bisa kenal sama dia sih? Oh iya Temennya Rudy temen gue juga Terus gue seperti kenalin Gue dikasih kontaknya Terus ternyata dia nge-whatsapp gue Oh jadi ada yang ngenalin Oh sweet Oke, oke, oke Emang kenapa sih? Apa lu gitu banget nanyanya? Gue baru tahu sih Actually tuh Di kantor ini tuh kita Kayak ada yang suka main belakang gitu loh Maksudnya gimana ya? Let me tell you something Di dunia properti kayak gini Kita tuh bisa ngejual properti ke siapapun Gimanapun Yang penting tujuannya adalah Goal Anyway, Rudy Salim itu temennya banyak banget tau He's also my friend Do you need another client? I have so many client in here Lo boleh dateng ke meja gue Kayak ngeliat Klien mana kalo lo butuh klien? Just tell me Lo gak tau kalo Rudy itu klien gue Gue baru sadar kalo kantor kita itu Gede banget Ya kan? Kayak terus kita gak tau siapa klien siapa Like setiap kita meeting tuh Semua informasi Ada di board ini deh Kayak kantor kita karyawannya 5.000 orang aja It's only 4 of us How can you not know like Siapa kliennya siapa? Dia pura-pura bego masalahnya itu yang gue gak suka What's going on? Come on, come on I don't know I don't know Dia nyolong klien gue main belakang itu It's okay, it's no big deal I have so many clients Jadi kalo diambil satu gak masalah lah Terserah dia mau ngomong apa I'm here to make money Dan sebetulnya ya I'm actually helping her to sell the property right? Tau gak sih sekarang Rudy itu lagi dealing with the kings So she should thank me By the way Gue denger-denger tadi di atas si bos ngomong Udah deal juga ya? Saya rasa kalo nyindiri sih sakit sih Gue aja cowok aja yang dengerin Gitu banget sih Kalo bisa jualan bareng kenapa enggak sih? Toh komisinya juga buat kantor Gue juga jualan bareng sama siapa juga oke gue Hi guys! Hi guys! How are you? How are you? How are you? Love you! Oh no, like yours too Hey guys, by the way The kings meet up Untuk kalian langsung ke rooftop sekarang Hi, I'm Nasha Saferi Dan aku baru banget sih di dunia property kayak gini And it seems fun I can't wait to explore it Dan aku disini sebagai personal assistant-nya Co-Francen I feel so beautiful So today Kita mau manggil semua broker-broker kita Kita kumpulin mereka semua Cause we wanna congratulate them on their hard work This week we got sales you guys Yo, broker! How are you guys? What are you guys doing? Cheers! Cheers! Hari ini kita mau ketemu semua broker-broker kita Karena anak buah gue jualan property Yeayyyy Pasti seneng banget We sell the property So excited Tapi ada yang gak terlalu excited mukanya Ya, the kings congratulate me for selling the house But akhirnya gue harus split commission-nya with Nat Because she is also with Rudy I don't think it's fair This week we got a big hot item We got one ya Wow We got one golf course It's a big project for us Jadi I hope you guys can work it out Of course Alright, give me the best result that you can do Okay? Cheers up First, ada golf course available Luasnya 6 hektare And then location very strategic They have lots of facilities Ada VIP lounge And then the details you can check in the booklet as well Pokoknya dia open price-nya for 32 million US dollars Wow 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 Gila 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 Mau jual ke siapa golf course? Gila Kesehatan juanya Buat dia begitu jual ke siapa? Siapa yang mau beli golf course gitu loh Zaman sekarang mah orang gak butuh golf course Kalau mau golf, golf aja Mau punya sendiri gak tau lah I'm gonna take the golf course Wow Kesehatan juanya You think you can sell? Of course Gua udah ada bayangan sih Kita tau jual siapa ya kan You wanna close the deal? Yeah Menurut She dress like this Oh my god Okay Seriously? Oh my gosh Dia diajarkan cara jualan seperti itu Kayak gimana emangnya sih? Inilah gue Beli lah proper jadi gue Hahaha Sar Sar sini bentar gue mau ngomong Itu gimana ceritanya? Lo bisa bagi dulu sama dia? Ya gue juga gak tau ci Jadi dia tuh nyerobot Kan udah gue duluan Ya kan mestinya kan itu klien lo dari awal Dari awal? Dia tau dong Harusnya tau dong Kan kantor kita juga gak gede lah Cuman ada kita-kita doang Ya terus kenapa Dia tetep maju ikutin ini ya? Ya itu makanya gak tau lah Cobalah tanya sama ci Ayrin Udah 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 Aku udah pasang disini Hey guys Sorry gue baru dari atas tadi abis Broker Kings How's it? How's the shooting? It was pretty good We saw the property man Good job Not bad right? Yeah Si Sarah mesinat berantem Did the team tell you? Yeah what happened? Engga jadi Awalnya kan si Sarah yang bawa Rudy Salim nih Ke rumah Sentul And then all of a sudden Natasha juga dapet kontaknya Rudy Salim And she also took Rudy Salim ke rumah Sentul And now they're bitching about it in the office Emang boleh kayak gitu Kalo menurut gua sih siapa aja yang bisa ngegoal itu properti ya go for it You know what I mean? Cuman gak Gini 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 Kadang-kadang It's just etika kayak kita nih kerja disini Kalo ada yang orang punya klien siapa Ya etikanya ngomong dulu Boleh gak gua ngajak si A ketemuan gitu Ngerti gak maksudnya? Ya mungkin miskom aja sih I think it's just miscommunication Tapi mereka berantemnya fish fight gitu? Galah gila That's what you wanna see Yeah I mean it's good for the show It's good for the show It's good for the show Belum gak? Mereka kayak nyindir-nyindir gitu doang Terus si Helena gimana kok? Makanya tuh kalo punya klien Lo mesti rajin update Mesti rajin call Akhirnya dipepetin orang lain Don't ever tell who is your client to Natasha Hari ini kita ke Darmaga And I saw the YAH for the first time Oh my god Gapernah kan kamu liat just kayak gini Gapernah ini ini pertama kali Kalo aku mah udah sering liat kayak gini Oh iya sombong juga kamu ya? Gak sombong cuman ngomong kenyataan aja Jujur I was so excited Aku sama Jackson kita buka bir disitu Di bagian belakang YAHnya Ini kayaknya I think this is the first time deh Kok bisa masuk langsung Cual ini sebenernya menurutku gak susah Karena keluarga ku aja bisa beli Pasti banyak orang-orang kaya lainnya yang bisa beliin juga YAHnya keren banget parah Kita masuk aja nyaman gitu ngeliatnya gitu Suruh aja keluarga kamu yang beli Emang mau beli? Emang mau beli? Gini loh Orang Iya maksudnya belinya beli yang ini aja Oh beli yang ini Iya belum beli kan? Iya mungkin dia maunya yang lebih bagus kali gak tau Emang kamu sekaya apa sih? Sekaya apa? Ya pokoknya cukup lah Aku kayaknya cukup Cukup buat beliat Cukup buat beli Jet pribadi Jet pribadi 3 tahun lagi Yaudah terus kamu Apa? Ngapain sih masih kerja kayak gini Happy Aku bingung mau ngapain Dua itu udah ada Jujur sih di dalam kantor Gue ngeliatin Natasha sih cantik sih Tipe gue banget Bener-bener like my type lah Ngeliatin dia dari luar itu enak Bukanya kayak Gal Gadot Impian gue dari kecil Kenapa gak sama lu aja Jet? Ya kan dia punya cowok Kalo sebenernya gue sih mau-mau aja Tapi dia punya cowok Yaudah lah kita respect lah Dalam hidup kan yang paling penting respect I just talked to Ci Helena Lu hati-hati deh sama si Nat Siapa-siapa sorry Nat Oh Nat Emang gitu ya Naknya mukanya polos gitu Cuman tiba-tiba ambil klien orang So Vince datang ke kantor Terus dia curhat tentang Natasha What are we, Beth? Congrats ya on your selling Okay thank you Thank you Itu fantastic banget sih Ya walaupun harus dibagi dua ya kan Kesel gak sih? I mean like Ya dari awalnya kan gue duluan ya Yang pitching ke Rudy Ngerti-ngerti banget I know how you feel Tapi ya I just want to warn her like Don't get too close Or don't be fooled by Natasha Innozen Luke Karena ya gue kasihan aja I mean Tiffany look nice Dia keliatannya baik Dan dia selalu Kayak deket banget gitu sama Natasha So She should be careful Even though I'm her friends Tapi satu Jakarta udah tau Dia tuh orangnya kayak gimana Kalo udah apa-apa lu kasih tau gue aja ya Of course But udah congrats ya Beth Udah gold ini Thank you But ya you know lah Harus dibagi dua sama si Nat You know at least you got it So Finn sama Nat udah jual propertinya It's my turn now So Finn sama Nat udah jual propertinya It's my turn now Wow apa itu Nih souvenir aja sih kecil-kecilan Pink I love it You like pink right? It's purposely for you The ribbon Thank you And this one is also pink Body scrub Nah ini Suka banget Yang perawatan Oke I'm so happy she took my gift box Semoga dia suka ya Gimana gimana kak? How are you? I'm fine sayangku Wait a minute sorry Oops It's okay It's my alarm Gimana Kak Prov? Mau makan apa? Mau pesan dulu gak Kak Prov? Oke Manu Excuse me mas Excuse me Mbak tolong dong Aku punya satu Dan itu cuma satu doang listing penthouse yang aku harus jual Jadi aku harus kayak Convince her to buy this penthouse Hmm Kak Prov kan udah punya rumah banyak banget tuh ya kan Buat apaan Kak Prov cari apartemen Anak sudah menikah jadi sedih juga lihat kamarnya Kosong Ya Terus dua rumah Hmm Jadi tiap hari tuh cuma sibuk Jaga yang sana Jaga yang sini Kirim untuk dibersihkan Nah sekarang sudah saatnya Tinggal di tempat yang aman Oh Ada security nya sendiri Di sana ada security sih Tapi kan di pinggir jalan Iya sih Dua rumah itu di jalan raya Hmm Jalan raya Metro Pondok Indah Dan kan agak polusi Jangan di pinggir jalan ya Kalau dicarikan Iya Kalau di apartemen tuh kan ada akses masuknya Kalau rumah kan security nya tidur bahaya juga ya Iya 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 bener Nah kalau Tiffany asalnya dari mana Terus orang tuanya kerja apa Dari dulu tuh keluarga yang Gak ada sih sebenernya Oh gitu Iya jadi aku kan kerja kayak gini juga Gimana ya Bukan buat aku sendiri gitu Aku masih tiap bulan tuh harus kasih ke orang tua Oh gitu loh Iya terus Terus mama aku tuh emang udah tua kan ya Oh gitu Jadi Jadi agak harus misri check up ke rumah sakit segala macem Terus aku yang masih harus biayain Jadi Tiffany ini kayak tulang punggung keluarga ya Iya aku lagi kayak gitu tuh Terus abis itu dulu tuh Adik aku sampe kayak di luar sekolah Cuma kayak gimana ya Seragam gitu Gak pernah ganti Cuma satu doang Saya pake satu doang cuci pake Cuci pake Cuci pake Sampai karena gak kering Dipake basa-basa Nyep-nyep gitu Aku kan bukan Datang dari keluarga yang ada Terus juga Bukan dari status sosial yang ada Bukan dari pendidikan yang ada Gitu kan Segala macem aku lakuin Aku kerja di Jadi waiter Terus jadi segala macem Aku kerja Bentar ya Aduh aduh Tiffany Udah sabar 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 Aduh Tiffany Sabar 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 Jadi gue boong Nyokap gue tuh bukan orang susah Dan gue bahkan gak punya adek Ngerti gak sih? Gue gak tau kenapa gue boong Oh my god I'm sorry Kak Prof Gue feel bad Sekarang 50% of our life Is acting Ada yang namanya Panggung Sandiwara Good job Tiffany Ya San Hei Dari mana lu? Udah di golf course sih Lagi nungguin Udah ketemu belum Sama ini? Bapaknya gak bisa dateng Jadi tuh anaknya yang pergi ke sana Jadi hari ini Hari ini I'm gonna meet my client For my golf course Bayarnya orang Hong Kong Jadi gue bakal ketemu sama anak buahnya Hopefully Hari ini bakal berjalan dengan baik guys Jangan lepas proyeknya gede banget The buyer mau beli golf course Karena dia mau bangun pabrik Salah satunya Dan gue udah cek Golf course ini bisa banget dibangun pabrik Udah ada izinnya Hopefully He likes it So this golf course yang Helena dan Sarah Fins Is trying to sell Is one of the nicest properties we have Ini di tengah-tengah kota Jakarta Not far from Midtown Jadi awalnya The owners Mereka mau subdivide the land Mungkin untuk dijadikan residential property Tapi due to covid-19 They decided to just sell the golf course As it is Pak Ardes? Hi! Oh my god Akhirnya kita ketemu ya Sarah ya betul ya Akhirnya kita ketemu ya Hi Ini nih business card saya Okay thank you Let me give you mine And please sit down Okay thank you Okay so this is mine Oh sorry I'm quite nervous Okay thank you Please sit down Tinggalnya di daerah mana pak? Saya di daerah selatan Okay Gak terlalu jauh lah ya kesini Betul Jadi memang Ya tapi ada macet-macet dikit lah Makasih banget loh Udah nyempetin waktu gue dateng ke sini ya S**t man He's a bit weird dude Oh my god I don't know There's something wrong with him Like You know Like Katanya ini proyek yang interesting Sangat interesting Sangat interesting Menarik kan? Ya Kayaknya saya perlu tahu banyak dari Sarah nih Damn Aku udah agak mulai ini Denny kamu hati-hati aku takut nyebur Aku buka dulu deh Buka aja deh Panas The vibe is good Everything was fine Aku minum satu botol Dua botol Tiga botol Beer And mix with wine Terus gue udah agak halus sih sebetulnya itu Jack Jack sumpah gue tipsi Jack Aduh Wait 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 Aw Panas kaki aku Panas gak? Mungkin kayaknya aku ke bawah suasana juga kali ya I would It was a nice day And I'm inside of a ya You know? Jujur gue tipsi men Dan Mantel awal diri itu udah susah Yuk ini ada Kota lagi nih Emang ini punya kita Tenang ntar aku ganti Tenang Aku ganti 5-10 juga bisa Tenang aja Kamu jago minum gak? Enggak Aku juga enggak Aku paling lemah sebetulnya Aku paling lemah Aku sebetulnya gak bisa minum I'm weak Banyak kan nih kamu tonganya Yaudah Aku udah gak bisa Jack sumpah Aku tipsi Hati-hati jalan jatuh loh Ini bukan punya kita loh Bener Tenang Paling parah menurut kamu Kamu pernah dicekokin kapan? Kemarin Wah Kenapa? Parah banget Kenapa? Gak nyangka gitu loh ya kan Tiba-tiba cekokin cekokin Cekokinnya banyak banget gak sih? Banyak banget Kalo dicekokin sama kamu sih aku mau Jackson You have this kind of like a flirty personality You know Enak mata kamu kotor Mbak ya disini Kamu ambil Makasih ya Sayang banget kalo cantik-cantik gini ada yang kotor Aduh Supajek, I'm sorry ya Kamu drangnya sama orang yang tepat Jangan sama orang yang salah bahaya ya Oke Oke Momen itu beneran feelingnya itu kayak di film Titanic gitu loh Kayak Dia itu berduaan Ngobrol-ngobrol quality time Itu rasanya cuma ada kita lah berdua Kita bener-bener enjoy time dan Gila ya Kan kamu ngerasain enak juga Wtf Udah udah gue balik ya guys sorry ya Bản tin qua dong Bản tin qua dong Gila Kau Tepuk Baha Baha Tepuk Kau Kau Tepuk 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 Terima kasih.